Hai nah pertama-tama kita harus lipat kainnya jadi dua gini sejajar bidang sama bidang nah ininya bidang ini terus kita taruh polanya pertama kita taruh pola depan Hai harus sejajar sama ujung bidangnya jangan lebih jangan kurang terus tidak geser-geser hai 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 belakang kita tempelin pola yang belakangnya harus sejajar juga sama bidang yang sebelah ini balik dulu soalnya kalau enggak nanti bajunya enggak kembang nah kan udah nih dipentulin semua terus sekarang kita taruh kampunya iya maka iya maka nah kampu di leher kita setengah inci gini setengah inci untuk leher untuk bahu kita kampunya dua senti dua senti nah sekarang kita taruh kampu untuk kurung lungannya setengah inci ini sama kayak di leher tadi nah eh kak badan nah untuk badan kita taruh kampunya seinci ini tadi kita sekarang garis garis dulu ukuran panjang kita karena sekarang kita mau buat tunik di leher untuk kampu yang sebelah sini sama juga sama seperti yang tadi ukurannya ukuran di lehernya setengah inci juga kita 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 potong ukurannya karena tadi kita kasih kampuin semua kan seong yang kita 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati